Puluhan orang mendadak berlarian menuju ke sebuah minimarket yang berada di Jalan Mangkang, Tugu, Semarang, Jawa Tengah. Mereka bukanlah konsumen yang ingin berebut belanja barang diskon yang dijual di minimarket tersebut. Tetapi mereka adalah supporter persis solo yang sedang mengejar seorang warga setempat yang lari berusaha menyelamatkan diri dari amukan mereka. Dengan masuk ke dalam minimarket. Tak hanya itu, sebagian supporter persis solo lainnya melakukan aksi brutal, mengobrak-ngabrik barang dagangan dan merusak tempat belanja ini serta mengeroyok seorang warga Semarang. Aksi anarkis ini terjadi ketika mereka dalam perjalanan pulang usai menyaksikan laga tim kesayangan mereka persis solo bertanding melawan persibat Batang yang diselenggerakan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Berbekal rekaman kamera CCTV inilah sejumlah supporter persis solo ditangkap-tangkapi oleh petugas Polres Tabe Semarang. Ketika saat itu terjadi keributan ketika melintas di daerah Mangkang, kemudian melakukan pengerusakan di sebuah toko Alphamar, kemudian juga sempat melakukan pengeroyokan sehingga juga ada timbul kurban pada saat itu. Akhirnya Polres Tabe Semarang melakukan pengejaran, penyelidikan, dan alhamdulillah telah berhasil melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang memang betul-betul terindikasi terlibat pada saat peristiwa pengerusakan dan pengeroyokan. Kepada polisi, seorang pelaku yang diduga sebagai provokator menceritakan bahwa keributan dipicu akibat bus mereka dilempari batu oleh sekelompok pemuda ketika melintas di jalan Mangkang. Perjalanan pulang mulai dari Waleri, Kaliungu udah dilemparin, anak-anak udah dilemparin sampai kacabis pecah. Sebenarnya juga udah sepanjang perjalanan di Mangkang udah diparikadama polisi juga sih. Tapi ya mungkin ya namanya supporter orang banyak gitu kan, pada emosi semua, gak tau kayak kesurupan aja itu. Ada yang mulai dilempar? Ada, dari Waleri, Kaliungu, di TKP itu. Ada juga penemparan, makanya anak-anak pada turun ke provokasi. Polisi masih mengembangkan kasus pengeroyokan dan pengerusakan minimarket tersebut untuk menangkap pelaku lainnya. Demikian laporan Syamsul Arifin dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.